kabar gembira bagi semua pensiunan PNS Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia secara tegas menyedakan kesiapannya untuk membayar rapel atau selisih kenaikan gaji pada bulan Januari dengan besaran yang bikin mata terbelak-belak Jangan lewatkan informasi penting ini karena ini adalah kabar baik-baik yang patut diketahui oleh semua pensiunan PNS Sri Mulyani menjanjikan tidak hanya kenaikan gaji yang dijanjikan sebelumnya tetapi juga menegaskan bahawa pemerintah siap membayarkan selisih gaji kenaikan gaji bulan Januari melalui mekanisme rapel Lantas, seberapa besar nominal selisih yang siap dibayarkan oleh Sri Mulyani siapkan hati anda karena besaran ini mungkin akan membuat anda terkejut Kolongan 1 Kenaikan 12% Gaji Rp 1.560.800 sampai Rp 2.014.900 dengan selisih kenaikan Rp 187.296 hingga Rp 214.788 Kolongan 2 Kenaikan 12% Gaji sebesar Rp 1.560.800 sampai dengan Rp 2.865.000 dengan selisih kenaikan Rp 187.296 sampai Rp 343.800 Kolongan 3 Kenaikan 12% Gaji sebesar Rp 1.560.800 sampai dengan Rp 3.597.800 dengan selisih kenaikan Rp 187.296 sampai dengan Rp 431.736 Kolongan 4 Kenaikan 12% Gaji sebesar Rp 1.560.800 sampai dengan Rp 4.425.900 dengan selisih kenaikan Rp 187.296 hingga Rp 531.108 Nominal yang segede ini tentunya menjadi kabar gembira bagi semua pensiunan PNS Jadi pensiunan PNS siap-siaplah menerima kejutan rapel kenaikan gaji ini Tetaplah pantau informasi selanjutnya untuk update terbaru Semoga informasi ini bermanfaat dan membawa kebahagiaan bagi semua pensiunan di Indonesia Terima kasih Terima kasih